yang di rumah semuanya selamat pagi semuanya selamat beribadah pagi hari Bapak Ibu yang sudah hadir di gereja serba Bapak kita yang sudah ada pagi hari ini mari kita siapkan hati kita kita akan menyempat Tuhan kita kita akan memuliakan Tuhan kita pagi hari ini lewat ujian yang kita naikkan Bapak kami menyiarkan ibadah pagi hari ini ke dalam tangan puasa Tuhan, Engkau yang ambil alih perjalanan Engkau yang ambil alih ibadah ini ya Bapak biar semua berjalan dengan lancar ya Bapak Engkau urapi kami yang melayani Tuhan dan juga Engkau urapi jimbangmu yang akan datang kami undang hadiranku Tuhan penuhi setiap kami ya Bapak pagi hari ini ya Bapak terima kasih Tuhan Yesus dalam namamu yang kudus kami akan mulai ibadah pagi hari ini, Haleluya Amin segala pujian kami naikkan hanya padamu Tuhan Engkau pencipta hidupku Engkau yang memelihara hidupku ya Bapak Engkau pencipta hidupku Engkau pemilik hidupku Engkau pemilik hidupku Engkau Dalam kasih setiamu Yesus Tuhan Layak terima segala pujian Kunaikan sembahku segala pujian segala pujian dan syukur bagimu Allah yang mulia kuduslah namamu Kau layak awam dan akhid dari segalanya Yesus Yesus Allah pujian bagiku Kau pencipta hidupku Kau pencipta hidupku Kau pencipta hidupku Kau pencipta hidupku Memelihara jiwaku Kau pencipta hidupku 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 Yesus ku kau layak terima segala pujian Kunaikan sembahmu Segala pujian dan syukur bagimu Allah yang mulia kuduslah namamu Kau layak awal dan akhir dari segalanya Yesus ku layak terima segala pujian bagimu Kau pencipta hidupku Memelihara jiluaku Kau layak terima segala pujian Kau naikkan syukurku Kau pemilik hidupku Kau pemilik hidupku Dalam kasih senyamu Yesus ku kau layak terima segala pujian Kau naikkan sembahmu Segala pujian Segala pujian Dan syukur bagimu Allah yang mulia kuduslah namamu Kau layak terima segala Kau layak awal dan akhir dari segalanya Kau layak terima kasih Dari segalanya Yesus Kaulah pujian bagiku Kaulah pujian Dan syukur bagimu Allah yang mulia Kuduslah namamu Kaulah yang awal Dan akhir Dari segalanya Yesus Kaulah pujian bagimu Haleluya Haleluya Dalam pujian dan hormat Kaulah pujian bagimu Kau memilih hidupan Menelihara diri Haleluya 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 Engkau adalah yang muria Satu-satunya Yang kami tinggikan Haleluya Yang kami tinggikan Tuhan Terima kasih Bapak Kau adalah yang baik Haleluya 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 Sekala kursi bagimu Haleluya Yang kami tinggikan Jualnya Yang kami tinggikan Kami mengambahmu, Agung dan pertahanku, Kau yang berdasarkan, Kami tinggikan engkau, Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yang kami memilihkan, Segala hormat kami naikkan padamu, Segala pujian, Kami tujukan padamu Tuhan, Hanya padamu, Engkau lah yang berkuasa, Atas setiap hidup kami, Engkau yang berdaulah, Atas hidup kami ini, Tuhan, Haleluya, Haleluya, Segala pujian kami naikkan, Hanya padamu Tuhan, Segala pujian, Dan syukur bagimu, Segala pujian, Segala pujian, Segala pujian, Dan syukur bagimu, Segala pujian, Dan syukur bagimu, Alah yang mulia, Kurusan alamu, Alah yang mulia, Dan syukur bagimu, Alah yang mulia, Alah yang mulia, Kuduslah namamu, Alah yang mulia, 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 Aku jangkakimu Untuk semua kasih setia Mu ya Bapak Untuk semua anugerah Mu ya Tuhan Memintakan syukur kami hanya pada Mua Tuhan Kami akan mulai ibadah kami pagi hari ini Kita semua yang datang yang sepakat Amin Bapak Ibu saya undang bagi berdiri Apa kabar Bapak Ibu semuanya Beli salam kepada sebelahnya dengan Menghormati ya Bapak Ibu sudah suka cita pagi hari ini, siap memuji Tuhan, yang siap memuji Tuhan angkat tangannya, haleluya, Tuhan Allah ada di antara kita. Bapak Ibu sudah suka cita pagi hari ini, siap memuji Tuhan, yang siap memuji Tuhan, yang siap memuji Tuhan, yang siap memuji Tuhan. Tuhan Allah-Mu ada di antaramu, sebagai pahlawan yang memberi kemenangan, dalam kasihnya kita dibaharui, Allah berkira dengan berusuka cita. Tuhan Allah-Mu ada di antaramu, sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Tuhan Allah-Mu ada di antaramu, sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Dalam kasihnya kita dibaharui, Allah berkira dengan berusuka cita. Tuhan Allah-Mu ada di antaramu, sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Tuhan Allah-Mu ada di antaramu, sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Tuhan Allah-Mu ada di antaramu, sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Dalam kasihnya kita dibaharui, Allah berkira dengan berusuka cita. Tuhan Allah-Mu ada di antaramu, sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Tuhan Allah-Mu ada di antaramu, sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Tuhan Allah-Mu ada di antaramu, sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Tuhan Allah-Mu ada di antaramu, sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Tuhan Allah-Mu ada di antaramu, sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Tuhan Allah-Mu, sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Tuhan Allah-Mu ada di antaramu, sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Tuhan Allah-Mu ada di antaramu, sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Tuhan Allah-Mu ada di antaramu, sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Tuhan Allah-Mu ada di antaramu, sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Tuhan Allah-Mu ada di antaramu, sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Tuhan Allah-Mu ada di antaramu, sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Tuhan Allah-Mu ada di antaramu, sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Tuhan Allah-Mu ada di antaramu, sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Tuhan Allah-Mu ada di antaramu, sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Tuhan Allah-Mu ada di antaramu, sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Tuhan Allah-Mu ada di antaramu, sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Tuhan Allah-Mu ada di antaramu, sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Keajaiban dalam nama-Mu Tuhan, nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan, nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan, nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh-Mu jidat. Hidupku penuh-Mu jidat. Hidupku penuh-Mu jidat. Haleluya. Haleluya. Lakukan duduk Bapak Ibu. Hidupku penuh-Mu. Makanya kita percaya bahwa Tuhan itu nyata. Hanya Dia yang setia. Hanya Dia yang terbaik Bapak Ibu. Dia adalah satu-satunya yang kita andalkan dalam hidup ini. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu. Hanya Dia yang terbaik Bapak Ibu. Tuhan sandaranku. Dan ku hanyakan berharap padamu. Satu-satunya yang ku adalkan. Satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan. Sumber pengharapan. Sumber kedamaian. Satu-satunya. Satu-satunya yang ku andalkan. Satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati. Tuhan penyembuku. Tuhan pemuli. Tuhan semuanya berdiri. Kita nyanyikan sama-sama. Tuhan semuanya berdiri. 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 terima kasih bagaiki. Tuhan semuanya berdiri. Kami sungguh berdiri. Atas semua kebaikanmu. Tuhan semuanya berdiri. Tuhan semuanya berdiri. Aberta semuanya berdiri. Terpujilah who Tuhan. Aleluya plinley. Terima kasih Bapak Satu-satunya penembus kami Oh Yesus yang umpia Buat kasih setiapun Kami muliakan Tuhan Kami tinggikan nama-Mu Hal yang kau diagungkan Hal yang kau dipuji Haleluya Satu-satunya yang kuandalkan Satu-satunya yang kupercaya Engkau sumber kekuatan Sumber pengharapan Sumber kedamaian Satu-satunya yang kuandalkan Satu-satunya yang kupercaya Engkau Tuhan memberkati Tuhan menyambutku Tuhan memulihku Satu-satunya Satu-satunya yang kupercaya Engkau sumber kekuatan Sumber pengharapan Sumber kedamaian Sumber kedamaian Satu-satunya yang kupercaya 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 Tuhan Pemulihmu Tuhan Pemulihmu Bapak yang baik, pagi hari ini Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur Tuhan Pada pagi hari ini kami dapat berkumpul, menguji, menyembah kepada Tuhan Terima kasih untuk kasih setia-Mu yang selalu baik Terima kasih Tuhan, kami ada sebagai kami ada pada saat ini, semua makna kebaikan Tuhan Bapak pada pagi hari ini kami berdoa untuk para gembala-gembala yang datang, yang akan datang dari luar kota Bila kiranya Tuhan menyertai perjalanan mereka, tibakan di tempat ini Tuhan dengan selamat sejahtera Dan mereka akan pelayanan di tempat ini dalam seminar dan KKR Tuhan Kiranya Tuhan Yesus pengurapanmu turun atas hamba-hambamu ini Kiranya Tuhan menolong memberkati mereka supaya pelayanan mereka menjadi berkat Untuk pemuliaan nama Tuhan Kiranya di dalam KKR banyak jiwa-jiwa yang datang, jemaat yang datang merasakan kebaikan Tuhan Yang berbeban berat, Tuhan berikan kelepasan Yang sakit, Tuhan sembuhkan Yang menghadapi masalah, Tuhan beri jalan keluar Kiranya Tuhan banyak jemaat yang akan datang Jiwa-jiwa yang datang akan merasakan kebaikan Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa Buat Natal anak tanggal 11 Desember nanti Tuhan Berkati para guru-guru sekolah minggu dan anak-anak Tuhan Dapat sangat mempersiapkan diri untuk menyambut hari Natal Tuhan Kiranya Tuhan berkati anak-anak supaya dapat disiplin Dapat fokus untuk dapat berlatih dengan baik Dan Tuhan juga beri semangat dan kekuatan untuk guru-guru sekolah minggu yang mengajar Yang melatih mereka nanti di dalam persiapan acara Natal Tuhan berikan kesehatan kami semua Biara kami semua tetap sehat dan dalam perlindungan Tuhan Terima kasih Bapak Dan kalau sebentar Tuhan kami akan dengarkan firmanmu Tuhan Biara firmanmu Tuhan dapat menolong setiap kami Tuhan Untuk dapat hidup di jalan kebenaran Tuhan Untuk tetap kami berharap kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan Berkati dan murafi hambamu yang akan menyampaikan Berkati kami semua dapat fokus untuk dia mendengarkan firmanmu Terima kasih Bapak Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Haleluya Amin Puji Tuhan Shalom Bapak Ibu Sedara Semua Sehat sejahtera di dalam kasih dan pemeliharaan Tuhan Pagi ini bersama kita ada Bapak Pendeta Halaris Pasar Ibu dari Medan Kami sama-sama sekolah di sekolah Tawang Mangu Saya keluar tahun 82 dan Pak Halaris keluar 83 Jadi cukup lama ya Dia mengembalakan jemaat Tuhan di kota Medan Dan biarlah kebenaran firman Tuhan Ini suara yang gaung Bisa menjadi berkat bagi kita sekalian Nanti setelah firman Tuhan disampaikan Saya mau mengingatkan lagi ada kegiatan hari Selasa dan hari Rabu besok Tapi pagi ini saat ini kita mau dengar dulu firman Tuhan Silahkan Pak Salom Salom Kayaknya kurang semangat sedara Salom Kalau saya angkat tangan sedara bisa angkat tangan Amin sedara Salom Uji Tuhan Saya mendapat kemurahan Tuhan bisa hadir di Batu Raja Dan dari Medan memang pergumulan sedara Untuk hadir disini Sebab saya pikir dua opsi Mau naik pesawat atau naik bis Naik pesawat Saya ini sinus Kalau nanti pas antigen positif gagal Jadi banyak pergumulan sedara Akhirnya saya ambil kesempatan ya sudah naik bis Merasa masih muda padahal sudah mulai Ya lanjut umur Ya umur kami dengan gembala hampir sama Dan hari Jumat malam Kegagalan menunggu di jalan Karena Begitu saya makan malam di rumah makan Perut saya sudah terganggu Tuhan Yesus Jangan sampai saya gagal ini Bergumul sampai tiga jam Sebelum Jambi makan Saya berdoa Tuhan Apa saya harus berhenti di Jambi ini Atau lanjut Saya terus berdoa Ternyata sampai di Jambi Kota Jambi Mulai reda Saya bilang Tuhan saya akan lanjut Dan saya lanjut Puji Tuhan saya sehat sampai hari ini Haleluya Jadi ini kemurahan Tuhan Saya bisa hadir Dan Saya dipercayakan oleh gembala Untuk menyampaikan firman hari ini Jadi Nama saya-saya sudah disebutkan tadi Nama lengkap Halaris Pasar Ibu Dari Medan Dan Pelayanan kami Dalam penggembalaan kecil Dan Terus bergumul Dan Hampir lama kami tidak Ada komunikasi dengan beliau Karena semua bertapa Bertapa dalam pelayanan Namanya penggembalaan itu tidak mudah Ya kemarin kami cerita Membangun gereja itu Dia bilang ya sudah Karena saya tidak borongkan Saya bilang saya juga berur begitu Saya tidak borongkan Malah Gali fondasi saya sendiri dengan pengerja Jadi Fondasi gereja yang saya bangun itu Satu setengah meter Jadi waktu saya mengambil tanah Korek begini Air sudah segini Sudara Jadi saya harus tenggelam Itu pengalaman Jadi saya bilang puji Tuhan Inilah Penggembalaan itu Seringkali Ya mulai dari nul Istilahnya itu modal dengkul Ya harus begitu Jadi lama kami dengan beliau Tidak ada komunikasi Yang terakhir kita ketemu di Jakarta Saya di Jakarta tahun Di Jakarta tahun 2013 Tiga belas Tiga belas atau Pokoknya Kira-kira begitu Oh kaget saya Saya bilang Oh Pak Andreas Iya Jadi di fellowship Satu fellowship kami bisa bertemu Sampai akhirnya Ada reuni Dan reuni itu Membuat kami juga Satu dengan yang lain bertemu Dan ini reuni yang ketiga Di Di Batu Raja Puji nama Tuhan Jadi Saya bersyukur Tuhan Membawa saya Walaupun sebenarnya Hampir tiap tahun lewat Batu Raja Masa-masa naik bis Tahun 90an Jadi kalau sudara Ingat Makmur PMH Itu Menjadi jalan Untuk Ke Jakarta Ke Surabaya Dalam ikut Mubis Atau ada fellowship Tapi saya Tidak tahu pasti Apa Bro Andreas Masih di Di Batu Raja Nah disini Setelah ketemu Baru saya tahu Oh iya Batu Raja Hanya lewat saja Padahal ada saudara Nah puji Tuhan Itulah pengalaman Sebagai hamba Tuhan Dalam Penggembalaan Nah saudara yang dikasih Tuhan Saya akan manfaatkan Sedikit waktu ini Untuk Membagi berkat Bagi jemaat Tapi ini berkat Lebih dari Yang lain Itulah firman Saya tidak bisa bagi berkat Ya Apa namanya Finansial Atau yang lain Tapi saya hanya memiliki Berkat Yang Tuhan Limpahkan kepada saya Dalam Penggembalaan Itulah firman Amin saudara Sebab hamba Tuhan Hanya itu Yang Dimiliki Kekayaannya Lebih dari itu Jemaat Masih lebih Banyak Kalau yang finansial Tapi kalau Berkat firman Itulah yang Tuhan Percayakan Kepada kami Sebagai hamba Tuhan Nah saudara Kita akan lihat Dalam Markus Pasal yang ke-6 Ya Markus Pasal yang ke-6 Di Markus Pasal yang ke-6 Ini Disini Berbicara Tema yang besar Dalam Markus Pasal yang ke-6 Yaitu Persekutuan Dengan Tuhan Lewat Firman Ya Saya ulangi Pasal 6 Itu Adalah Berbicara Tentang Tema Persekutuan Dengan Tuhan Lewat Firman Dan nanti Ayat-ayat Berikutnya Akan dibagi Menjadi Beberapa Tema Jadi Tema yang besar Itu Bicara Persekutuan Nah dalam Jemaat itu Ada tiga Persekutuan Yang harus Kita alami Ya Dalam Jemaat Sebagai Anak Tuhan Dalam Penggembalaan Ada tiga Persekutuan Yang harus Kita alami Pertama Persekutuan Dengan Tuhan Lewat Firman Yang kedua Persekutuan Dengan Tuhan Lewat Terang Dan terang Ini adalah Pekerjaan Dari Roh Kudus Nah Dan yang ketiga Persekutuan Dengan Tuhan Lewat Penyembahan Jadi ini harus Terjadi Dalam Jemaat Tiga Perkara Ini Inilah Yang mengangkat Jemaat Tuhan Menjadi Jemaat Yang dikatakan Hidup Dalam Kasih Mula-mula Pada Jemaat Episus Tuhan Katakan Di Wahyu Pasal Yang kedua Kamu Sudah Jatuh Dalam Kasih Mula-mula Karena Tiga Ini Tidak Konsisten Tidak Kuat Dalam Jemaat Jadi Sudara Kita harus Mengalami Ini Ya Setiap Saat Setiap Ibadah Kita Kita Harus Nikmati Tiga Perkara Ini Saya Ulangi Supaya Sudara Jangan Lupa Persekutuan Dengan Tuhan Lewat Firman Persekutuan Dengan Tuhan Lewat Terang Dari Pekerjaan Roh Kudus Yang ketiga Persekutuan Dengan Tuhan Lewat Penyembahan Penyembahan Kita Jangan Sampai Lengah Karena Itu Nanti Puncak Dari Ibadah Kita Dalam Kasih Mula-mula Itu Jadi Gereja Tuhan Akan Mengalami Nanti Kejatuhan Kalau Tidak Mengalami Puncak Penyembahan Itu Kalau Menyembahan Menyembah Itu Berarti Kita Harus Dipenuhkan Roh Kudus Jadi Kalau Gereja Tuhan Tidak sampai Dipenuhkan Roh Kudus Maka Penyembahan Itu Nanti Akan Menjadi Penyembahan Yang Tidak Mencapai Puncaknya Dan Sudara-sudara Yang dikasih Tuhan Kita Harus Selalu Rindu Dipenuhkan Roh Kudus Karena Itu Janji Tuhan Harus Kita Alami Dipenuhkan Dengan Roh Kudus Ya Dalam Kisah Rasul Kita Lihat Semua Orang Percaya Dipenuhkan Roh Kudus Nah Ini Yang Harus Kita Alami Nanti Gereja Tuhan Di Akhir Saman Ini Kalau Tidak Sampai Dipenuhkan Roh Kudus Tidak Ada Kekuatan Kita Menghadapi Keadaan Keadaan Yang Semakin Hari Semakin Sulit Ini Sangat Sulit Sudara Nah Jadi Gereja Tuhan Kita Harus Mengalami Tiga Perkara Ini Setiap Saat Dalam Ibadah Kita Nah Puji Tuhan Ya Kiranya Sudara Bisa Mengerti Bahasa Saya Ini Agak Bahasa Medan Ini Kadang Bisa Bisa Beda Sudara Ya Nah Saya Akan Ajak Sudara Melihat Yaitu Bagian Yang Pertama Dari Pasal 6 Yaitu Ayat 1 Sampai Ayat 6 A Ayat 1 Sampai 6 A Disini Kita Akan Lihat Pada Perikopnya Dikatakan Yesus Ditolak Di Nasaret Ya Yesus Ditolak Di Nasaret Itu Perikopnya Dan Kita Tahu Bahwa Nasaret Itu Adalah Tempat Yesus Apa Dibesarkan Yesus Bukan Dilahirkan Di Nasaret Yesus Dilahirkan Dimana Di Bethlehem Tapi Yesus Dibesarkan Di Nasaret Dan Ternyata Sudara Kalau Kita Baca Disini Kita Coba Baca Saya Ajak Sudara Kemudian Yesus Berangkat Dari Situ Dan Tiba Di Tempat Asalnya Sedang Murid-muridnya Mengikuti Dia Pada Hari Sabat Ia Mulai Mengajar Di Rumah Ibadat Dan Jemaat Yang Besar Takjub Ketika Mendengar Dia Dan Mereka Berkata Dari Mana Di Perolehnya Semuanya Itu Hikmat Apa Pulakah Yang Diberikan Kepadanya Dan Mujisat Mujisat Yang Demikian Bagaimanakah Dapat Diadakan Oleh Tangannya Nah Disini Sudara Bukankah Ia Ini Tukang Kayu Anak Maria Saudara Yakobus Yoses Judas Simon Dan Bukankah Saudara-saudaranya Yang perempuan Ada Bersama Kita Lalu Mereka Kecewa Dan Menolak Dia Nah Kita Lihat Disini Bahwa Yesus Ditolak Di Kampungnya Sendiri Karena Apa Nanti Kita Lihat Alasannya Nah Saya Ambil Tema Disini Kalau Sudara Perhatikan Tadi Ayat Satu Sampai Enam Yaitu Roti Yang Ditolak Temanya Disini Adalah Roti Yang Ditolak Apa Alasannya Kenapa Saya Katakan Roti Yang Ditolak Sebab Disini Kita Lihat Yesus Mengatakan Di dalam Yohanes Pasal Yang Keenam Akulah Roti Hidup Akulah Roti Hidup Ada Bisa Yohanes Pasal 6 Ayat 48 Jelas Disitu Dikatakan Akulah Roti Hidup Nah Ayat 50 Sampai 51 Siapa Yang Makan Roti Itu Akan Hidup Selama Lamanya Coba Ayat 50 Ayat 50 Ayat 51 Sudara Bisa Baca Ya Memang Sekarang Zaman Canggih Ya Semua Kita Mesti Ya Nah Inilah Sudara Di Sumatera Utara Ciri Orang Beribadah Kalau Agama Lain Pakai Topi Pakai Sarung Itu Ciri Disana Nah Agama Kristen Ciri Orang Beribadah Walaupun Pakai Sendal Tapi Di tangannya Apa Di tangannya Alkitab Mau Kemana Beribadah Sekarang Sekarang Tidak Bisa Bisa Lagi Dibedakan Mau Beribadah Atau Tidak Karena Apa Semua Di tangan Apa Yang Di tangan Sekarang Apa HP Handphone Ya Kan Mau Kebaktian Pun Bawa Apa Bawa HP Oke Nggak Apa Dimanfaatkan Dengan Baik Nah Jadi Sudara Pakai HP Gunakanlah Untuk Yang Baik Khususnya Untuk Mendengar Firman Nah Sudara Kita Ini Anak-anak Tuhan Saling Memperhatikan Satu Dengan Yang Lain Saling Mendukung Dalam Pekerjaan Tuhan Amin Sudara Amin Loh Kok aminnya Gimana Sih Karena Kita Nanti Akan Menjadi Satu Yang Disebut Tubuh Kristus Disini Tubuh Kristus Di Medan Tubuh Kristus Di Daerah Jawa Tubuh Kristus Akan Menjadi Satu Nah Untuk Menjadi Satu Itu Bagaimana Ya Kita Saling Apa Saling Mendukung Ya Saling Mendukung Dalam Hal Apa Saja Yang Kita Bisa Lakukan Baik Lewat Doa Baik Lewat Pelayanan Yang Lain Nah Kami Pun Di Medan Seperti Itu Kami Tidak Bisa Melakukan Hal Yang Lain Tapi Kami Berdoa Biarlah Lewat Pelayanan Yang Tuhan Dijinkan Seperti Ini Link Pakai Link Tapi Kami Pakai Channel Channel Kami Itu Di Medan GPT Kristus Raja Medan Jadi Kami Menggunakan Itu Untuk Membagi Berkat Kepada Banyak Orang Yang Mau Melihat Jadi Sudara Kalau Mau Lihat Nanti Sambungan Sebab Saya Sudah Sampaikan Ini Di Medan Juga Supaya Sudara Dapat Maka Sudara Bisa Membuka Di Link Apa Di Channel Kami GPT Kristus Raja Medan Nah Itu Sudara Bisa Nanti Menggunakan Kesempatan Daripada Membuka Buka Yang Lain Bukalah Yang Bermanfaat Apalagi Fir Firman Tuhan Nah Uji Tuhan Jadi Kita Lihat Disini Sudara Roti Itu Dikatakan Adalah Yesus Akulah Roti Hidup Akulah Roti Hidup Siapa Yang Makan Coba Ayat Yang Ke 50 Inilah Roti Yang Turun Dari Sorga Barang Siapa Makan Daripadanya Ia Tidak Akan Mati Jadi Kalau Kita Makan Roti Itulah Firman Maka Kita Akan Hidup Bukan Hanya Hidup Di Bumi Ini Tapi Ayat Yang Ke 51 Dikatakan Coba Ayat 51 Akulah Roti Hidup Yang Telah Turun Dari Sorga Jikal Seorang Makan Roti Ini Ia Akan Hidup Selama Lamanya Hidup Selama Lamanya Dan Yang Paling Membuat Kita Mengalami Suatu Kehidupan Yang Kekal Itu Dikatakan Ia Akan Hidup Selama Lama Dan Roti Yang Kuberikan Itu Ialah Daging Yang Akan Kuberikan Untuk Hidup Dunia Itulah Perjemuan Suci Jadi Gereja Tuhan Yang Tidak Sampai Di Dalam Perjemuan Suci Bagaimana Mau Hidup Jadi Jangan Jangan Kita Jangan Kita Elergi Dengan Perjemuan Suci Jujur Kami Jemaat Di Medan Itu Setiap Minggu Setiap Hari Minggu Kami Ada Perjemuan Suci Kami Nikmati Perjemuan Suci Disamping Itu Dalam Pendalaman Alkitab Kami Ada Perjemuan Suci Jadi Kami Sudah Mencoba Menikmati Perjemuan Suci Itu Dua Kali Setiap Minggu Ya Belajar Namanya Supaya Kami Kita Juga Mengerti Apa Itu Perjemuan Suci Dan Saya Jelaskan Dan Memang Sudara Untuk Menjelaskan Firman Itu Tidak Mudah Ya Pergumulan Menghadapi Jemaat Yang Juga Yang Hadir Itu Berbagai Macam Ragam Ya Ada Yang Hanya Sekedar Datang Melihat Ada Yang Belum Pokoknya Datang Ke Gereja Sebagai Orang Kristen Tapi Ada Memang Yang Sudah Sangat Rindu Firman Hujan Selebat Apapun Dia Trobosi Demi Apa Mendengar Firman Kiranya Jemaat Disini Seperti Itu Hujan Selebat Apapun Akan Trobosi Datang Dengar Firman Amin Sudara Sudara yang Kasih Tuhan Dan Ternyata Kalau kita Lihat Bahwa Orang Nasaret Belum Bisa Melihat Yesus Itu Sebagai Roti Hidup Mereka Mereka Hanya Melihat Yesus Itu Adalah Orang Nasaret Biasa Nah Ini Sudara Mereka Hanya Melihat Yesus Itu Orang Nasaret Yang Dibesarkan Disana Jadi Sudara Kalau Kita Lihat Disini Bahwa Orang Nasaret Itu Ternyata Beribadah Tapi Hatinya Jauh Dari Dari Tuhan Sebab Disini Dikatakan Sudara Perhatikan Ayat Yang Kedua Ayat Yang Kedua Pada Pada Hari Sabat Ia Mulai Mengajar Di Rumah Ibadat Dan Jemaat Yang Besar Jemaat Yang Besar Jadi Mereka Beribadah Tapi Hatinya Jauh Dari Jauh Dari Tuhan Coba Kita Baca Yesaya Pasal 29 Ini Sudah Yesaya Berbicara Satu Nubuatan Satu Nubuatan Kepada Apa Yang Akan Datang Ya Yesaya Pasal 29 Ayat 13 Silahkan Dilihat Kalau Sudara Punya Alkitab Silahkan Dibaca Dan Tuhan Telah Berfirman Oleh Karena Bangsa Ini Datang Mendekat Dengan Mulutnya Dan Memulihankan Aku Dengan Bibirnya Padahal Hatinya Jauh Daripadaku Dan Ibadahnya Kepadaku Hanyalah Perintah Manusia Yang Dihapalkan Jadi Beribadah Ternyata Hatinya Jauh Dari Dari Tuhan Nah Ini Inilah Model Ibadah Yang Terjadi Bisa Terjadi Pada Air Saman Ini Beribadah Tapi Hatinya Jauh Dari Tuhan Nah Tuhan Mau Tolong Kita Sudara Dimana Kita Bisa Mengalami Ya Roti Hidup Itu Saya Mau Katakan Kita Akan Mengalami Mendapatkan Roti Hidup Adalah Lewat Penggembalaan Ya Dan Saya Yakin Penggembalaan Disini Menjadi Satu Penggembalaan Satu Sarana Untuk Mendapatkan Roti Hidup Itu Ya Bagi Anak Tuhan Akan Sudara Dapatkan Roti Hidup Itulah Firman Sudara Apa Sebab Orang Nasaret Menolak Roti Itu Menolak Yesus Saya katakan Dia roti Apa Sebab Orang Nasaret Menolak Roti Itu Ada Lima Poin Nanti Sudara Bisa Lihat Ada Lima Poin Yang Pertama Bahwa Orang Nasaret Melihat Latar Belakang Yesus Melihat Latar Belakang Yesus Itu Karena Mereka Kenal Tadi Kita Sudah Baca Mereka Kenal Mereka Tahu Apa Pekerjaan Yesus Mereka Tahu Siapa Orang Tuanya Mereka Tahu Siapa Saudara Saudaranya Jadi Latar Belakang Itu Juga Mempengaruhi Ya Latar Belakang Itu Mempengaruhi Untung Gembala Disini Latar Belakang Baik Coba Kalau Preman Mantan Preman Mantan Apa Lagi Wah Apa Itu Gembala Dulu Itu Saya Kenal Itu Begini Begitu Ya Tapi Saya Yakin Gembala Sudara Tidak Seperti Itu Karena Saya Kenal Di Sekolah Bukan Orang Yang Seperti Saya Bukan Seperti Saya Dalam Arti Ya Gampang Ngomong Ya Masih Mau Bercanda Gitu Kalau Beliau Ini Di Sekolah Tenang Tenang Tidak Banyak Neko Neko Ya Saya Banyak Belajar Dari Beliau Waktu Itu Khususnya Dalam Menggunakan Waktu Membaca Dan Berdoa Itu Kelebihan Beliau Di Sekolah Jadi Bukan Memuji Ini Fakta Jangan Saya Tidak Memuji Tapi Ini Fakta Fakta Yang Saya Lihat Waktu Kami Dalam Pendidikan Dan Ternyata Itu Terus Nyata Tidak Seperti Yang Lain Liar Kesana Kemarin Nah Saya Belajar Juga Sebagai Seorang Gembala Kami Bertapa Itu Cukup Lama Memulai Dari Nol Ya Kalau Yang Lain Mungkin Sudah Ada Yang Sana Cari Sini Cari Sini Ya Tapi Kami Belajar Juga Dalam Pekerjaan Tuhan Membangun Hanya Dengan Doa Ya Doa Kami Membangun Itu Mulai Dari Modal Modal Kecil Saya Ajak Jemaat Semua Berkorban Berapa Waktu Itu Tahun 94 Hanya 500 Ribu Itu Modal Membangun Mulai Saya Gali Pondasinya Saya Beli Besinya Bagaimana Pokoknya Pondasi Dululah Dapat 500 Ribu Nah Berikutnya Doa Lagi Doa Lagi Ada Masukkan Habis Itu Berdoa Lagi Anak Saya Sampai Bilang Begini Ini Pengalaman Anak Saya Sampai Ngomong Begini Pak Kalau Hanya Berdoa Tidak Ada Uang Buduh Tuhan Yesus Tolong Kenapa Hari-hari Dilihat Berdoa Dilihat Kawannya Di sekolah Ya Kalau Sudara Tau Metodis Itu Rata-rata Orang Orang Kita Ya Tionghoa Jadi Jajahnya Banyak Anak Anak Saya Cuman Jajan Satu Roti Dia Bilang Pak Sekali-sekali Makan Kentaki Kenapa Pak Saya Bilang Bapak Ini Hamba Tuhan Makanya Pak Kerja Berdapat Uang Kayak Mereka Ya Namanya Anak Anak Waktu Itu Wah Tertantang Sudara Dia Tidak Tahu Tapi Setelah Mereka Besar Baru Mengerti Nah Inilah Seorang Hamba Tuhan Yang Tidak Bermain-main Dalam Pelayanan Jadi Doa Jadi Saya Bersyukur Waktu Di sekolah Lihat Beliau Ini Banyak Memanfaatkan Waktu Membaca Berdoa Dan Itu Menjadi Satu Hal Yang Positif Bagi Saya Nah Faktanya Sekarang Saya Bisa Lihat Pekerjaan Tuhan Disini Ya Jadi Sudara Kita Lihat Disini Tidak Melihat Latar Belakang Ya Kita Beribadah Itu Jangan Selalu Hanya Diukur Dengan Latar Belakang Sesama Anak Tuhan Pun Jangan Selalu Melihat Latar Belakang Kalau Sudara Nanti Melihat Latar Belakang Orang Batak Bagaimana Bagaimana Orang Jawa Bagaimana Suku Yang Lain Selalu Kita Nanti Melihat Latar Belakang Dan Kalau Kita Selalu Melihat Latar Belakang Maka Rohani Kita Tidak Akan Pernah Bertumbuh Tidak Akan Pernah Maju Kalau Selalu Melihat Latar Latar Belakang Dalam Nikah Pun Seperti Itu Jangan Suami Istri Selalu Bolak Balik Kepada Latar Belakang Asal Apa Ngomong Waduh Kamu Begini Kapan Majunya Kalau Kita Selalu Hanya Melihat Latar Belakang Tidak Maju Jadi Dalam Nikah Latar Belakang Itu Selesaikan Semua Amin Sudara Amin Selesaikan Jangan Diungkit Ungkit Lagi Apapun Latar Belakang Seorang Istri Apapun Latar Belakang Seorang Suami Sudah Diselesaikan Oleh Darah Yesus Sudah Diperdamaikan Supaya 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 Kita Bisa Melihat Apa Yang Akan Dikerjakan Tuhan Dalam Hidup Kita Apa Yang Dikerjakan Tuhan Dalam Nikah Kita Baik Untuk Hidup Sekarang Maupun Untuk Hidup Yang Akan Datang Sampai Kepada Kalau Tuhan Belum Datang Anak Anak Kita Dipelihara Oleh Tuhan Oke Lanjut Yang Kedua Yang Kedua Pikiran Mereka Menjadi Tumpul Pikiran Mereka Tumpul Dalam Bahasa Lain Dikatakan Buta Atau Keras Kekerasan Hati Orang Nasaret Siapa Orang Nasaret Kita Tahu Itu Orang Israel Dalam Perjanjian Lama Disebut Orang Israel Itu Keras Keras Kepala Nah Suku Yang Paling Keras Kepala Di Indonesia Siapa Siapa Suku Saya Keras Kepala Dalam Beribadah Pun Kalau Saya Di Medan Itu Menghadapi Orang Orang Sana Itu Taylor Iya Seringkali Duh Tuhan Makanya Tadi Malam Bisa Sam Lambung Naik Kenapa Pikiran Iya Jemaat Bawa Jemaat Bawa Jiwa Baru Langsung Ditanya Disini Masih Adat Enggak Coba Kalau Enggak Melakukan Adat Kami Enggak Mau Ibadah Disini Itu Kan Keras Kepala Taulah Kalau Adat Orang Batak Itu Bagaimana Kalau Orang Batak Sudah Mau Pesta B2 Sudah Getar Getar Kalau Dalam Satu Kampung Eh Pesta Nanti Bulan Depan B2 Sudah Mulai Enggak Mau Makan Sudah Karena Apa Jadi Apa Dia Jadi Korban Nah Hanya Karena Persoalan Ekor Bisa Ribut Satu Pesta Ayo Orang Tapanuli Siapa Disini Betul Kan Tanya Jadi Yang Diagungkan Dalam Pesta Ekor B2 Sama Mulutnya Mulutnya Apa Mulutnya B2 Maaf Lu Iya Tuh Itu Sudah Saya B2 B2 Bisa Bisa Tidak Aman Kalau itu Tidak Pas Nah Jadi Saya bilang Tuhan Gimana Tradisi Itu Sangat Mempengaruhi Nah Jadi Dikeras 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 Buta Tidak Melihat Siapa Yesus Siapa Roti Itu Kiranya Anak-anak Tuhan Disini Juga Jangan Mengaraskan Hati Terhadap Firman Siapa Dikatakan Coba Ada Ayatnya Tadi Ayatnya Coba Ayatnya Tadi Dalam 2 Korintus Pasal yang Ketiga Ayat 14 15 Ya 2 Korintus Pasal yang Ketiga Ayat 14 15 Tetapi Pikiran Mereka Telah Menjadi Tumpul Tumpul Ini Dalam Bahasa Lain Dikatakan Buta Atau Keras Sebab Sampai Pada Hari Ini Selubung Itu Masih Tetap Menyelubung Mereka Jika Mereka Membaca Perjanjian Lama Dan Itu Tanpa Disingkapkan Karena Hanya Kristus Taja Yang Dapat Menyingkapkannya Ternyata Mereka Menolak Yesus Kristus Bagaimana Mau Mau Disingkapkan Rahasia Itu Sekarang Saya Mau Katakan Orang Yang Tidak Menerima Yesus Tidak Akan Mungkin Mengetahui Kerajaan Sorga Orang Yang Tidak Percaya Firman Tidak Akan Mungkin Tau Kerajaan Sorga Jangan Ngimpi Sudara Ya Banyak Kali Orang Kristen Wah Kalau Nyanyi Oh Yerusalem Kota Mulia Tapi Tidak Percaya Firman Jangan Ngimpi Seorang Yang Percaya Kepada Yesus Orang Yang Menerima Firman Orang Yang Sungguh Sungguh Hidup Dalam Firman Itulah Yang Menjadi Apa Penghuni Yerusalem Baru Nah Sekarang Saya Tanya Ananda Tuhan Kota Tanya Kerajaan Sorga Apa Kalau Sumatera Selatan Kotanya Apa Ibu Kotanya Apa Palembang Kerajaan Sorga Ayo Kerajaan Sorga Apa Eh Jerusalem Baru Ke Kerajaan Sorga Iblis Masih Iblis Masih Bisa Masuk Ternyata Ditulis Dalam Ayub Iblis Masih Bisa Masuk Kedalam Kerajaan Sorga Karena Memang Dulu Dia Penghuni Disana Dia Penghuni Disana Tapi Untuk Kota Jerusalem Baru No Tidak Lagi Yang Masuk Kesana Siapa Yang Masuk Kesana Siapa Ya itu Tadi Yang Percaya Roti Hidup Dan Yang Melakukannya Jadi Hanya Kota Jerusalem Barulah Yang Tidak Dimasuki Oleh Iblis Yang Semua Boleh Dia Masuk Nah Saya Mau Masuk Saya Mau Ikut Di Kota Itu Yang Tidak Pernah Di Injak Oleh Iblis Amin Saudara Mau Kesana Mau Yuduh Semangat Doh Anak Tuhan Mau Kesana Makanya Kita Harus Apa Setia Dalam Peng Gembalaan Supaya Kita Mengalami Tiga Tadi Persekutuan Dengan Tuhan Lewat Firman Persekutuan Dengan Tuhan Lewat Terang Pekerjaan Roh Kudus Persekutuan Dengan Tuhan Lewat Penyembahan Kota Kota Yerusalem Baru Menjadi Kota Kita Amin Saudara Tahu Lagu Itu Satu Kota Tanpa Malam Di Yerusalem Baru Amin Saudara Ini Jadi Jangan Keras Jangan Keraskan Hati Seperti Orang Nasaret Yang Ketiga Yang Ketiga Dibutakan Oleh Ilah Saman Dibutakan Oleh Ilah Saman Ilah Saman Itu Apa Bagi Kita Sekarang Apa Mamon Karena Mengejar Uang Maka Dikatakan Gereja Tuhan Jatuh Dalam Apa Dalam Dosa Mamon Itu Membuat Gereja Tuhan Bisa Buta Nah Kenapa Yang Kita Lihat Sekarang Seringkali Lebih Mengejar Uang Daripada Apa Daripada Ibah Ibadah Kalau Ditanya Bu Atau Bapak-bapak Dulu Pak Kenapa Tidak Ibadah Aduh Tadi Ada Ada Bisnis Yang Tidak Saya Bisa Tinggalkan Ada Tadi Urusan Yang Tidak Saya Bisa Tinggalkan Jadi Lebih Lebih Utama Apa Urusan Mamon Daripada Ibadah Nah Ini Buta Jadi Jangan Karena Uang Kita Abaikan Apa Ibadah Disini Ibadah Berapa Kali Seminggu Rumah Tuhan Ini Dulu Rumah Tuhan Minggu Dua Kali Hari Yang Lain Ada Ada Hari Yang Lain PA Ada Ada Doa Nah Kalau Kita Sudah Masuk Dalam Nilai Ibadah Kita Harus Utamakan Itu Daripada Apa Daripada Mengejar Mamon Itu Ada Seorang Anak Tuhan Ini Kesaksian Sedikit Sedikit Jadi Waktu Dia Dagang Ya Dagang Jadi Barang Yang masuk Sama Dia itu Kadang Satu Truk Masuk Nah Satu Waktu Dia sudah Tunggu Sebenarnya Barang Ini Untuk Masuk Tapi Begitu Dia mau tutup Tokonya Karena Hari itu Ada Ibadah Jam 6 Sore Jadi Biasanya Kalau jam Ibadah Itu Jam 5 Atau Setengah 5 Dia sudah Tutup Tokonya Karena Beribadah Nah Begitu Dia mulai Tutup Tokonya Datang Barang Satu Truk Dia bilang Pak Kami Tidak Sudah Tutup Loh Ini Murah Loh Pak Nanti Sama Orang Lain Saya Kasih Anak Tuhan Ini Bilang Udahlah Pak Kalau Memang Ada Orang Lain Yang Ambil Silahkan Karena Kami Mau Beribadah Untungnya Besar Dia Hitung Untungnya Itu Luar Biasa Tapi Dia Bilang Saya Mau Mengutamakan Tuhan Jadi Dia Pergi Ternyata Truk Itu Nunggu Dia Sampai Selesai Ibadah Pulang Ibadah Truk Itu Masih Disitu Dia Bilang Kenapa Enggak Pak Sama Bapak Sama Bapak Karena Dia Mengutamakan Tuhan Dia Tidak Kehilangan Berkat Tuhan Saya Mengatakan Kepada Sudara Kalau Sudara Mengutamakan Tuhan Sudara Tidak Akan Kehilangan Berkat Tuhan Amin Amin Sudara Utamakan Tuhan Jangan Mamon Jawab Ini Orang Nasaret Ada Kaitannya Dengan Mamon Kalau Kita Lihat Nanti Nah Poin Yang Keempat Poin Yang Keempat Tidak Mendapat Karunia Tidak Mendapat Kemurahan Nah Inilah Yang Seringkali Tidak Disadari Oleh Gereja Tuhan Tidak Tidak Mendapat Kemurahan Kemurahan Apa Kemurahan Untuk Mengerti Rahasia Kerajaan Sorga Kita harus Dapat Kemurahan Sudara Untuk Mengerti Rahasia Kerajaan Sorga Dikatakan Bahwa Rahasia Kerajaan Sorga Itu Diberikan Kepada Orang Yang Mencari Matius Pasal 13 Mari kita Baca Saya Seringkali Kalau baca Ini Saya Katakan Tuhan Beri Kemurahan Kepada Kami Beri Kemurahan Kepada Jemaat Sebab Banyak Orang Tidak Mendapat Kemurahan Kata Firman Kita Baca Matius Pasal 13 Di Ayat 1 Sampai Ayat Yang Kesembilan Perumpamaan Tentang Benih Yang Ditabur Yang Nanti Dikatakan Benih Itu Firman Nah Apa Kata Murid-murid Kepada Yesus Waktu Yesus Menyatakan Perumpamaan Ini Maka Datanglah Murid-muridnya Dan Bertanya Kepadanya Mengapa Engkau Berkata-kata Kepada Mereka Dalam Perumpamaan Jadi Murid-murid Itu Bertanya Kenapa Maka Jawab Yesus Ayat 11 Kepadamu Diberi Karunia Tapi dalam Masalah Kemurahan Untuk Mengetahui Rahasia Kerajaan Sorga Tetapi Kepada Mereka Tidak Kepada Mereka Siapa Orang Banyak Jadi Banyak Nanti Mengikut Yesus Tapi Tidak Mendapat Kemurahan Nah Ini loh Banyak Orang Percaya Yesus Tapi Tidak Mendapat Kemurahan Nah Kita Harus Sampai Mendapat Kemurahan Mengerti Rahasia Kerajaan Sorga Kalau Kalau kita Mengerti Kerajaan Sorga Maka Kitalah Yang Akan Dibentuk Menjadi Tubuh Yang Dikatakan Dalam Roma Pasal 12 Ayat 1 Persembahkanlah Tubuhmu Sebagai Persembahan Yang Hidup Yang Berkenan Kepada Tuhan Jadi Seringkali Kita Ini Tidak Mengerti Tubuh Kita Ini Belum Bisa Kita Persembahkan Nyanyi Boleh saja Sudara Nyanyi Bapak Ku Persembahkan Tubuhku Bisa Saja Tapi Mempersembahkan Tubuh ini Bagaimana Ini Harus Kita Tahu Dari Rahasia Kerajaan Sorga Ini Karena Dikatakan Tubuhmu Adalah Bait Allah Tubuh Kita Ini Bait Allah Jadi Mempersembahkan Tubuh Ini Sebagai Bait Allah Tidak Mudah Tidak Mudah Harus Mengerti Rahasia Kerajaan Sorga Itu Nah Oke Nanti Sudara Sudara Yang saya katakan Tadi Sudara Kalau mau Penjelasan Itu Lihat Di Channel Ya Di channel GPT Kristus Raja Medan Itu Ada Beberapa Ibadah Yang Saya Sampaikan Itu Part Satu Part Dua Sampai Part Sepuluh Nah Ini Saya Hanya Singkat Nah Sekarang Poin yang Kelima Poin yang Kelima Tidak Mengalami Hak Kekat Ibadah Mereka Beribadah Orang Nasaret Jemaat Yang Besar Beribadah Tapi Menolak Yesus Menolak Firman Kan Sudah Tidak Benar Beribadah Tapi Menolak Firman Jadi Ibadah Itu Untuk Apa Hakikatnya Itu Apa Hakikat Itu Yang Sebenarnya Yang Sesungguhnya Coba Kita Baca Dulu Dalam Dua Timotius Dua Timotius Dua Timotius Pasal Yang Ketiga Dua Timotius Pasal Yang Ketiga Ayat Yang Kelima Secara Lahiri Mereka Menjalankan Ibadah Mereka Tetapi Pada Hakikatnya Mereka Memungkiri Kekuatannya Memungkiri Kekuatannya Dalam Bahasa Lahan Dikatakan Power Kuasanya Jadi Orang Beribadah Tapi Tidak Mengalami Apa Kuasa Ibadah Itu Nah Ini Sudara Beribadah Tapi Tidak Mengalami Kuasa Ibadah Kalau Sore Sore nanti Ada Ibadah Nah Yang Poin yang kelima ini Saya akan coba Terangkan nanti Sore Poin yang kelima ini Apa itu Ibadah Ya Dan itu berkaitan Dengan Ya Nenek-nenek Yang lanjut Umur Apa Ibadah Kepada Dikatakan Dalam firma Supaya Supaya kita Nanti Mengerti Beban Kita Terhadap Yang sudah Lanjut Umur Soal Ibadah Itu Jadi Jangan Kita bilang Udah lah Tinggal di rumah Sajalah Kau kan Sudah tua Jangan Kita akan Lihat nanti Masalah Ibadah Ini Tuhan Ijinkan Ya Saya Sore nanti Saya Kaitkan Dengan Ibadah Ini Jadi Sudara Jangan Sampai Kita Beribadah Tapi Kita Tidak Mengalami Kekuatannya Kita Tidak Mengalami Kuasanya Sebab Dikatakan Sudara Ibadah Itu Di dalam Satu Timotius Pasal Yang ketiga Coba Ini Ayat Terakhir Satu Timotius Pasal Yang ketiga Disitu Dikatakan Ayat 16 Ayat 16 1 Timotius Pasal 3 Ayat 16 Dan Sesungguhnya Agunglah Rahasia Ibadah Kita Agung Itu Besar Jadi Ibadah Kita Ini Besar Jadi Jangan Kita Pikir Ibadah Kami Hanya Sedikit Orang Kita Hanya Melihat Manusianya Tapi Kita Kita Tidak Melihat Ibadah Kita Ini Besar Agung Ya Karena Apa Karena Dalam Ibadah Dikatakan Apa Disitu Lanjutnya Dia Yang Telah Menyatakan Dirinya Dalam Rupa Manusia Dibenarkan Dibenarkan Dalam Roh Yang Menampakkan Dirinya Kepada Malaikat Malaikat Diberitakan Di antara Bangsa Bangsa Yang Tidak Mengenal Allah Yang Dipercaya Di dalam Dunia Diangkat Dalam Kemuliaan Jadi Kesimpulannya Ibadah Itu Tuhan Menyatakan Dirinya Setiap Kali Kita Beri Ibadah Tuhan Menyatakan Dirinya Nah Ini yang Sebenarnya Saya mau Terangkan Nanti Apa Pernyataan Tuhan Dalam Ibadah Itu Jadi Jangan Kita Pikir Ibadah Kami Hanya Beberapa Orang Pengalaman Kami Sebagai Hamba Tuhan Saya Memulai Pelayanan Di Medan Itu Hanya Tiga Orang Keempat Anak Kecil Yang Digendong Ibunya Jadi Satu Umur 80 Tahun Nenek Nenek Satu Anak SMA Satu Ibu Yang Menggendong Anak Pertamanya Jadi Kalau Anak Pertama Itu Nangis Dia Keluar Tinggal Ibu Ibu Yang Tua Ini Sama Gadis Ini Tiga Bulan Saudara Saya Hotbah Tiga Bulan Kemudian Saya Sudah Mulai Mulai Goyang Apakah Tuhan Panggil Saya Disini Oh Tuhan Yesus Tolong Masa Tiga Bulan Hanya Tiga Orang Tanpa Kolekte Nah Satu Kali Kebektian Selesai Ibadah Nenek Nenek Ini Datang Kepada Saya Dia Bilang Begini Kalau Medan Bilang Aman Aman Jadi Itu Penghormatan Yang tinggi Sebenarnya Tapi Dia Bilang Gini Pak Tadi Tadi Waktu Pak Pendeta Jelaskan Firman Tentang Ini Saya Kurang Ngerti Saya Tersentak Sudara Berarti Nenek Ini Perhatikan Juga Saya Menjampaikan Firman Saya Menangis Setelah Pulang Di kamar Saya Menangis Kepada Tuhan Tuhan Saya Sudah Remehkan Nenek Nenek Ini Kupikir Dia Karena Dia Tutup Mata Setiap Dengar Firman Tutup Mata Kupikir Ngantuk Oh Tuhan Yesus Saya Nangis Minta Ampun Sama Tuhan Kembali Lagi Semangat Saya Berapi Api Menyampaikan Firman Jadi Jangan Kita Meremehkan Yang Sudah Tua Amin Sudara Dia Perhatikan Firman Nah Itu Membuat Saya Semangat Lagi Dan Terus Berkembang Berkembang Sampai Sekarang Kami Boleh Melayani Oleh Kemurahan Tuhan Nah Jadi Ibadah Itu Sudara Perhatikan Besar Kehadiran Tuhan Ya Kehadiran Tuhan Dinyatakan Dalam Ibadah Jadi Lebih Dari Itu Tidakkah Sudara Menginginkan Kemurahan Tuhan Siapa Yang Mau Kemurahan Tuhan Mana Pemain Musik Coba Nyanyikan Nyanyi Yang Kemurahan Lebih Dari Hidup Kemurahan Kemurahan Lebih Dari Hidup Haleluya Bisa ya Haleluya Singer Saya minta Bantu saya Nyanyikan Nyanyian Ini Haleluya Kita Mau Menyembah Tuhan Amin Sudara Kita Mau Menyembah Tuhan Mari Kita Bangkit Berdiri Haleluya Kemurahan Kemurahan Lebih Dari Hidup Kemurahan Kemurahan Lebih Dari Hidup Bahwa Lidahku Bahwa Lidahku Memu Kemurahan Kemurahan Lebih Dari Katakan Kemurahan Haleluya Kemurahan Kemurahan Lebih Dari Hidup Kemurahan Lebih Dari Hidup Lebih Dari Hidup Haleluya Hidup Mbah Haleluya Lidah Hidup Haleluya Hidup Haleluya Hidup Hidup Kepul Kemurahanmu lebih dari hidup Kemurahanmu lebih dari hidup Kemurahanmu lebih dari hidup Bawa lidahmu memuji hidup Kemurahanmu lebih dari hidup Kita rindu kemurahan Tuhan Kemurahan Tuhan terjadi dalam hidup kita Hidup ini hanya bergantung kepada kemurahan Tuhan Kita tidak bergantung kepada yang lain Tapi kemurahan Tuhan Kalau kita tidak mengerti rahasia kerajaan sorga Apalah arti hidup kita Apa upah kita Kalau upah kita hanya di bumi saja Sia-sia Karena orang dunia juga mendapat upah di bumi ini Tapi upah lebih dari yang di bumi ini Bagaimana supaya kita Menjadi orang-orang Yang masuk ke kota Yerusalem baru Dan kita dapatkan itu Perhatikan penggembalaan Dalam ibadah rumah Tuhan Kita nikmati kemurahan Tuhan Mari nyanyikan Saya ingin saudara dipenuhkan roh kudus Hari ini menyembah Tuhan Kemurahan Tuhan Oh haleluya Lebih dari hidup Oh kemurahanmu Amin Lebih dari hidup Bawa lidahku Bawa lidahku Memuji Kemurahan Tuhan Kemurahanmu Haleluya Kemurahanmu Karena akan kemurahanmu Lebih dari hidup Kemurahanmu Menuhkan kami dengan rohmu Menyembahku Lebih dari hidup Kami sudah menerima firmanmu Kami sudah menerima firmanmu Kami sudah menerima firmanmu Biar musik dengan singa Mari kita menyembah Tuhan Kita angkat kedua tangan Oh, haleluya Biar musik dengan singa Biar musik dengan singa Biar musik dengan singa Haleluya Haleluya Yeravayasa 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 Rima kasih Tuhan Yeravasa Kami menyembah Kami menyembah Berkemurahan lah bagi kami Tuhan Berkemurahan bagi jemaatmu ini Bagi kami semua Untuk mengerti rahasia kerajaan surga Rahasia yang disingkapkan bagi kami Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Yesus Terima kasih Tuhan Terima kasih Engkau yang memberkati kami Lewat firman yang kami sudah dengar Kita nyanyikan sekali lagi Saya serahkan kepada kembalas tempat Kemurahanmu Lebih dari hidup Alleluia Kemurahanmu Lebih dari hidup Terima kasih Tuhan 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 Sementara kita tetap di hadapan Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Tuhan Terima kasih Tuhan Mari kita gunakan beberapa saat Anda boleh duduk, Anda boleh berlutut, berdiri Memastikan bahwa Anda terkoneksi dengan Tuhan Mengucap syukur buat anugerah yang telah diberikannya Di dalam Yesus Kristus Dan lebih dalam lagi memiliki haus lapar akan Tuhan Agar kebenaran-kebenaran surgawi Kebenaran-kebenaran dunia yang akan datang Tersingkap di hadapan setiap kita Sehingga hati kita tidak diselimuti oleh ilah zaman ini Bapak biarlah engkau menyingkapkan segala selubung Segala selaput Yang membuat manusia di akhir zaman ini Tidak dapat melihat cahaya kemuliaanmu Tetapi kami bersyukur karena engkau telah menyingkapkannya bagi kami Biarlah itu semakin terang Semakin bercahaya Semakin berwibawa dan berkuasa Tidak dapat melihat cahaya kemuliaan Di padang belantara Dalam 40 tahun lamanya Dengan tiang awan Sehingga matahari tidak menyangat Dan membunuh mereka Dan engkau ala yang sama Menaungi mereka dengan kehangatan Tiang apimu di malam hari yang gelap dan dingin Seperti engkau telah melakukannya di masa lampau Seperti engkau telah melakukannya bagi orang-orang kudusmu di sepanjang zaman Sehingga mereka menyelesaikan pengembaraan di bumi Sebagai seorang pemenang di dalam kristus Maka biarlah sekali lagi engkau melakukannya bagi setiap kami Lakukanlah lagi ya Tuhan Dalam hidup kami Roh kudus yang bagaikan tiang awan dan tiang api Supaya jangan seorang pun tersesat dan binasa Tetapi tiap-tiap kami pagi hari ini Berjalan bersama Tuhan Karena kemurahan Karena anugerah yang kau telah berikan bagi kami Menaungi menuntun kami Terima kasih banyak Bapak buat firmanmu Buat rohmu yang kudus yang setia Yang tinggal di dalam kami Terima kasih buat hambamu Terima kasih buat setiap orang percaya Yang terus bertekun mengerjakan keselamatannya Sampai hari ini Supaya kami saling menguatkan Dan lebih dari itu kami juga rindu seperti engkau merindukannya Supaya orang di sekitar kami yang hidup dalam kegelapan Melihat terangmu dan diselamatkan Pakailah kami Bibir lidah kami Segenap hidup dan perbuatan kami Menjadi terang Yang menuntun orang-orang yang masih digelapkan Supaya mereka diselamatkan Dan di dalam engkau Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Dan kami bersyukur Amin Silahkan duduk Bapak Ibu Sebelum kita akhiri Sekali lagi sedikit yang mau saya sampaikan Terima kasih buat Bapak Pendeta Halaris Pasar Ibu Tuhan memberkati Nanti sore juga masih ada ibadah yang dilayani oleh Pak Halaris Kalau Bapak Ibu pendu belajar firman Tuhan Bisa kebaktian Apa salahnya kebaktian dua kali Ya kan Barang seringkali Melakukan hal yang baik Yang berguna Lebih dari satu kali Dan kemudian hari Selasa itu Seperti biasa ada KTB Pasutri Muda Tetapi sehubungan dengan kedatangan hamba-mba Tuhan Mereka akan menjadi berkat buat kita Para pelayan Tuhan Pemusik Worship leader Singers Nanti akan ada kelas Atau Bapak Ibu yang mau belajar Silahkan Jam 4 sore Juga guru sekolah minggu Boleh ikut Atau yang ingin Ambil bagian Silahkan Jam 4 sore akan ada dua kelas Satu kelas di atas Satu kelas di sini Kemudian Malam harinya ada seminar Dilayani oleh Dr. Theo Christy Dan satu lagi oleh Pak Sakarya Si Hombing Mereka adalah dosen-dosen Yang mengampu Mata pelajaran Di banyak STT Yang dipakai Tuhan Jadi pasti berguna Dan jadi berkat buat kita semua Jadi ada Dari setengah tujuh malam Bapak Ibu sudah makan di rumah Bisa ikut Seminar Mungkin sampai setengah sembilan Atau lebih ya Kira-kira begitu Nanti pasti ada diskusi Jadi manfaatkan kehadiran ini Dan kemudian hari Rabu Malam Kita yang biasa Biston Doa malam Jam 6 Diganti dengan kebaktian Malam Jam setengah tujuh Jadi semuanya setengah tujuh ya Selasa Dan Rabu setengah tujuh Tapi khusus Pelayan Tuhan Silahkan datang pada jam 4 sore Hari Selasa Supaya Anda Diberkati Dan diperlengkapi Itu saja Kiranya Tuhan Memberkati kita Sekalian sekali lagi Saya undang sekalian berdiri Dan kita akan akhiri Kebaktian kita Kekasih-kekasih Tuhan Pulanglah dengan membawa berkat Dari Allah Bapak Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus Persekutuan penyertaan roh kudus Penuh dengan anugerah Dan kemurahannya Setiap hari Di sepanjang hidupmu Sampai kita semua dibawa Ke rumahnya yang kekal Di Yerusalem yang baru Di langit yang baru Dan bumi yang baru Selamanya kita bersama dengan Tuhan Terpujilah nama Tuhan Selama-lamanya Haleluya Haleluya Amen Kau yang bisa Ajar dan mulia Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona Segala pujian bagimu Ya Tuhan Hanya kau yang layakku adungkan Hanya kau yang layakku adungkan Hanya kau yang layakku adungkan Amin Selamat hari Minggu Tuhan memberkati Tuhan memberkati Bapak Ibu Sedara Yang di gereja Tuhan memberkati Bapak Ibu yang di rumah Tuhan juga memberkati Pak Kris dan Feni Ibu Ahwa Ibu Ros Tuhan memberkati Pak Ferdi Sekeluarga Ibu Daniel Mama Daniel Tuhan memberkati Christine Mas Widodo Dan Sulis Ibu Ari Dan Popo Hana Tuhan memberkati Pek Dor Ama Ayen di Sulu Tuhan memberkati Suaping Tuhan memberkati Koaping ya Paulus dan Mary Dengan mewah ya Tuhan memberkati Cime Tuhan memberkati Asyong dan Yanti Tuhan memberkati Nah ada Pak Halaris di Medan itu Kelihatan tuh Mungkin ibunya ya Ada ibu Halaris kah? Boleh buka videonya? Aciek, Yuli ya Ibu Hegi Yang mau buka videonya Boleh bisa saling lihat ya Limoy Ibu Nikun Popolin Ya Sama Mbak Sri Tuhan memberkati Kesia Panjaitan Tuhan memberkati Sharon Sharon Rose Dari Medan kah itu? Ya Boleh buka videonya Biar papanya lihat Ya Semuanya Tuhan Yesus memberkati Ya Ama Popo Tasya Dan Ibu Linda Tuhan memberkati Beracung Tuhan memberkati Ya Puji Tuhan Ada yang nama yang lewat? Ya Oke Tuhan Yesus berkati semuanya Selamat hari Minggu Puji Tuhan Sampai jumpa di 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 Sampai jumpa Terima kasih.